Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terangit dan bumi dan sang pemilik serga Atau samayim dengan salah Tetapi umat Kristen dan Nasrani Harus menyebut nama Tuhan itu Dengan benar dan nama Tuhan yang benar Adalah Itu nama Tuhannya orang Israel Yaitu Yahweh dan Sang Mesias yaitu Yesu Hamasyah Jadi janganlah kita menyebut Nama Tuhan yang KW Atau palsu contohnya Yesus Kristus dan Allah Sekian sampai jumpa Bapak Yaw Memberkati Assalamualaikum Apa yang dimaksud dengan Yesu Hamasyah diutus Saudara saudara Yang dimaksud dengan Yesu Hamasyah diutus itu Bukan berarti Dua pribadi saudara Bukan berarti Assalamualaikum Assalamualaikum Apa yang dimaksud dengan Yesu Hamasyah diutus Saudara saudara yang dimaksud dengan Yesu Hamasyah diutus ini Bukan berarti Pribadi yang berbeda dengan yang mengutus Yaitu Yahweh yang mengutus Dan kalau dilihat secara Manusiawi Memang berbeda pribadi Contohnya saya mengutus Si Andi Si Andi ini beda pribadi dengan saya Saudara saudara Ketika Yesu Hamasyah disebut Sebagai utusan Tuhan Itu hanya istilah saja Saudara saudara Bukan berarti Yahweh dan Yesu Hamasyah itu beda pribadi Tetapi sama pribadi Saya ambil contoh disini Saya Andi Ambarawa Itu bukan berarti Saya dilahirkan oleh Ambarawa Tetapi Maksudnya disini Saya berasal dari Ambarawa Jadi Saya Andi Ambarawa itu adalah Istilah saja Juga Yesu Hamasyah diutus itu hanya istilah Sekian sampai jumpa Bapak Ayah memberkati Shalom Aleyhem Damai Sejahtera Penyebab Nama Tuhan Di agama Kristen itu banyak Saudara saudara Penyebab Nama Tuhan banyak Di agama Kristen itu Karena Nama Tuhan Sang Pencipta Langit Dan Bumi Dan segala isinya Dan Sang Pemilik Sorga Atau Samayem itu Yaitu Yahweh Diterjemahkan Padahal Nama Tuhan kita Yahweh itu Tidak boleh Diterjemahkan Atau Diganti-ganti Saudara-saudara Karena Kalau Menerjemahkan Nama Diri itu Tidak bisa diterjemahkan Tidak boleh diterjemahkan Dan Yahweh itu adalah Nama Diri Bukan Gelar Atau Jawatan Tetapi Yahweh itu adalah Nama Diri Nama Sang Pencipta Langit Dan Bumi Dan segala isinya Dan Sang Pemilik Sorga Jadi Penyebab Kristen Banyak Tuhannya Karena Nama Yahweh itu Diterjemahkan Sekian sampai jumpa Assalamualaikum Damai Sejahtera Kenapa kita mempertahankan Nama Tuhan yang keliru Saudara-saudara Ada yang mengatakan Kenapa membahas Nama Tuhan terus Apa tidak ada Topik yang lain yang dibahas Disini saya mau mengatakan Saudara-saudara bahwa Nama Tuhan itu Kita harus Membahasnya Supaya Banyak umat Umat Kristian Bisa memahami Dan mengerti Tentang Nama Tuhan Yang benar Atau asli Karena akar iman kita itu Saudara-saudara itu Dari Ibrani Dari Israel Ibrani Saudara-saudara Dan Saudara-saudara Nama Tuhan Sang Pencipta Langit Dan Bumi Dan segala isinya Yaitu Yahweh itu Itu Nama Diri Bukan Gelar Atau Jabatan Nama Diri Dan nama Diri itu Tidak boleh Diterjemahkan Dan saudara-saudara Nama Yahweh itu Tidak boleh diganti Dan dirubah-rubah Dan Bukan saya yang mengatakan Tapi firman Tuhan yang mengatakan Sejian sampai jumpa Salam Aleyhem Damai Sejahtera Menyebut nama Tuhan Menyangkut keselamatan Saudara-saudara Dimanapun berada saat ini Kenapa kita membahas Tentang nama Tuhan Karena saudara-saudara Kita harus Membahas Mana nama Tuhan Yang benar-benar Asli Dan mana yang Tidak asli Atau palsu Atau kahwi Saudara-saudara Karena Nama Tuhan Saudara-saudara itu Menyangkut Tentang keselamatan Jadi Janganlah kita Menyebut Nama Tuhan Sang Pencipta Langit Dan Bumi Dan Sang Pemilik Surga Atau Samayim Dengan salah Tetapi Umat Kristen Dan Nasrani Harus menyebut Nama Tuhan itu Dengan benar Dan nama Tuhan Yang benar adalah Itu Nama Tuhannya Orang Israel Yaitu Yahweh Dan Sang Mesias Yaitu Yesua Amasya Jadi Janganlah kita Menyebut Nama Tuhan Yang kahwi Atau palsu Contohnya Yesus Kristus Dan Allah Sekian Sampai jumpa Bapak Yaw Memberkati Salam Dari mana Nama Yesua Amasya itu Saudara Disini saya mau Mengatakan bahwa Nama Yesua Amasya itu Dari Ibrani Saudara Dan Saudara Saudara Orang Israel Orang Ibrani Orang Yahudi Menyebut Nama Mesias Nama Sang Juru Selamat Itu dengan Yesua Amasya Bukan Yesus Kristus Atau Yesus Christ Saudara Saudara Karena Yesus Christ Dan Yesus Kristus itu Bukan dari Ibrani Saudara Saudara Dan akar iman kita Saudara Saudara Ingat Akar iman kita Umat dasrani Dan Kristen itu Dari Ibrani Bukan dari Yunani Atau dari Arab Dan Saudara Saudara Dimana pun Berada saat ini Jadi Kita harus Kembali Akar Ibrani Dengan menyebut Nama Yahweh Dan Yesua Amasya Karena Nama itu Menyangkut Keselamatan Sekian Sampai jumpa Assalamualaikum Damai Sejatera Asal nama Yesus Kristus Saudara Saudara Nasrani Kristi Dan Katolik Dimana pun Berada saat ini Asal nama Yesus Kristus Itu Bukan berasal Dari Ibrani Saudara 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 Tetapi Asal nama Yesus Kristus Itu Dari Yunani Saudara Saudara Dan Orang Kristen Yang Masih Menyebut Nama Yesus Kristus Itu Berarti Masih Berakar Atau Berpolah Ke Yunani Saudara Saudara Karena Orang Nasrani Itu Tidak Menyebut Tidak Menyebut Sang Juru Selamat Itu Dengan Yesus Kristus Tetapi Menyebut Menyebut Nama Sang Juru Selamat Itu Dengan Yesua Masih Dan Saudara Saudara Nama Asli Sang Juru Selamat Itu Adalah Yesua Masih Bukan Yesus Kristus Atau Yesus Christ Jadi Saudara Saudara Biasakanlah Umat Nasrani Dan Kristian Dan Katolik Untuk Menyebut Nama Asli Sang Juru Selamat Yaitu Yesua Masih Karena Nama Menyangkut Keselamatan Saudara Saudara Nama Tuhan Itu Menyangkut Keselamatan Karena Itu Saudara Saudara Janganlah Karena Gara-gara Salah Menyebut Nama Itu Nantinya Kita Tidak Selamat Saudara Saudara Kita Tidak Masuk Sorga Dan Saudara Saudara Kita Membahas Penginjil Pendeta Membahas Tentang Nama Itu Karena Nama Itu Sangat Penting Saudara Saudara Dan Nama Itu Menyangkut Juga Keselamatan Jangan Karena Salah Memilih Nama Dan Tidak Tahu Nama Tuhan Yang Asli Kita Tidak Selamat Saudara 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 Disini Saya Mengatakan Bahwa Nama Sang Juruselamat Nama Sang Pemilik Sorga Itu Adalah Yahweh Pintunya Adalah Yesua Masya Dan Kuncinya Adalah Kasih Jadi Saudara Biasakan Menyebut Nama Asli Sang Juruselamat Yaitu Yesua Masya Dan Nama Pemilik Sorga Yaitu Yahweh Karena Nama Menyangkut Keselamatan Sekian Shalom Dan Berkadasah Itu Tidak Ditemukan Satupun Nama Allah Juga Di kitab Suci Berbahasa Yunani Itu Tidak Ada Nama Allah Saudara Saudara Dan Di kitab Suci Berbahasa Ibrani Itu Nama Namanya Yahweh Nama Sang Pencipta Itu Yahweh Dan Di kitab Suci Berbahasa Yunani Nama Tuhan Itu Kurios Saudara Saudara Jadi Tidak Ada Nama Allah Dan Kenapa Umat Kristian Di Indonesia Mempertahankan Nama Allah Saudara Saudara Jadi Marilah Untuk Menyebut Nama Yahweh Sekian Shalom Aleyhem Dama Sejahtera Penyebab Nama Tuhan Di Agama Kristen Itu Banyak Saudara Saudara Penyebab Nama Tuhan Banyak Di Itu Yaitu Yahweh Diterjemahkan Padahal Nama Tuhan Kita Yahweh Itu Tidak Boleh Diterjemahkan Atau Diganti-ganti Saudara 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 Karena Kalau Menerjemahkan Nama Diri Itu Tidak Bisa Diterjemahkan Tidak Boleh Diterjemahkan Dan Yahweh Itu Adalah Nama Diri Bukan Gelar Atau Jabatan Tetapi Yahweh Itu Adalah Nama Diri Nama Sang Pencipta Langit Dan Bumi Dan Segala Isinya Dan Sang Pemilik Sorga Jadi Penyebab Kristen Banyak Tuhannya Karena Nama Yahweh Itu Diterjemahkan Sekian Sampai Jumpa Versi Islam Selain Nama Allah Itu Berhala Saudara Kalau Di Agama Islam Selain Nama Allah Saudara Saudara Semua Nama 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 Tuhan Itu Adalah Berhala Kalau Menurut Persi Islam Saudara Saudara Kalau Menurut Persi Umat Nasarani Selain Nama Yahweh Itu Berhala Jadi Saudara Saudara Marilah Kita Berjalan Di jalur Kita Masing-masing Dan Marilah Kita Menjalankan Kitab Suci Kita Masing-masing Dan Tidak Usah Berdebat Atau Bertengkar Saudara Karena Itu Tidak Ada Gunanya Saudara Dan Saudara Dimanapun Berada Saat Ini Sekali Lagi Saya Mengatakan Bahwa Marilah Kita Untuk Berjalan Di jalur Kita Masing-masing Dan Menjalankan Persi Agama Dan Kepercayaan Kita Masing-masing Dan Sekian Sampai Jumpa Bapak Yau Bisa Menyertai Kita Semua Sampai Jumpa